assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama kakak nyiti channel kali ini saya akan perjalanan menuju ke malinau yaitu dari pelabuhan tarakan menuju ke malinau dan perjalanan kali ini saya temuh menggunakan jalur sungai yaitu melewati tiga kabupaten ya Nah perjalanan kali ini saya tempuh kisaran tiga jam dari tarakan menuju ke kabupaten malinau melewati sungai terbesar di Kalimantan Utara dan termasuk sungai terbesar di Indonesia juga lor ya bukan terpanjang tapi terbesar ya Oke nah seberapa lebarnya sungai ini kita ukur dulu lebar sungai malinau ini lor Oke nah kita ukur dulu lebar dari sungai ini dia sungainya bercabang-cabang ya ini dari pulau tarakan menuju ke malinau ya malinau sana ya Oke kita ambil di ujungnya sebelum bercabang-cabang itu lalu kita ukur seberapa lebar sungai yang berburu empat sungai itu ya dan hilir di pulau tarakan Oke kita ukur jarak dulu ya itu sekitaran Oke nah 2,5 km Wow panjang lebar sekali ya dan termasuk sungai terlebar di Indonesia dan salah satu sungai terbesar di Indonesia yaitu sungai Kampar Riau lor ya memiliki panjang 6,9 km Wow 7 kg lah sungai malinau merupakan uratnadi perdagangan dari Tarakan dan dari Indonesia menuju ke Kabupaten Tanah Tidung dan juga Kabupaten Malinau dan pelosok pedalaman di Kalimantan Utara lor ya sungai ini sangatlah besar dan juga hutanya masih rimbun masih asri yang bisa kita lihat kalau kita naik sepit dari Tarakan ke Malinau dan sungai nya sangat-sangat lebar dan terdapat juga ada pulau-pulau kecil yang ada di sana lor ya dan sungai ini dilewati oleh kapal-kapal besar maupun kapal-kapal tongkang batubara lor ya dan sungai ini merupakan hulu dari sungai empat besar yang ada di Kabupaten Malinau yaitu sungai mentarang sungai Malinau sungai Pujungan dan sungai Kayan merupakan yang saat ini masih sangat besar uangnya untuk dikembangkan menjadi potensi energi nasional dan mungkin baru kali ini ya melihat pemandangan dari Kalimantan itu hutannya masih asri masih rindang ya meskipun adalah pembalakan tapi setidaknya kalau kita lewat jalur-jalur air enggak darat kita bisa melihat luasnya atau rimbunnya hutan-hutan di Kalimantan yang hindur kalau saya perjalanan dari mana ya dari darat maupun dari Kalimantan Tengah menuju kembangkan Barat itu hutan itu kayaknya masih tersisa cuma ada di perbatasan Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat saja lor ya rata-rata sudah ditanami pohon sawit sampai ke ujung-ujung ya kita tidak bisa melihat indahnya hutan Kalimantan dan bisa kita lihat itu adalah kabupaten Tanah Tidung ya kita melewati eh tidaknya dua kabupaten untuk menuju ke Malinau ini lor ya pertama ya dari Tarakan terus ketika kabupaten Tanah Tidung dan juga kabupaten Malinau itu sendiri ya oke demikian dari saya wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh salam budaya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati